Tapi untuk pegawai sendiri ada pengair gak sih kan? Apaan? Untuk pegawai-pegawai sendiri ada pengair gak sih kan? Oh udah, udah. Walaupun sedikit budget saya menurun, tapi tetep lah sama karyawan. Persiapan lebaran gimana Kang? Persiapan lebaran seperti apa ini? Ya siap, semuanya juga siap lebaran nanti, ya lebaran gitu. Cuman kan sekarang gak boleh mudik. Jadi lebaran kayaknya lebaran di sini, jadi gak lebaran ke kampung. Kangen suasana mudik? Oh pasti, pastilah kangen suasana mudik. Gak tau tapi yang pulang kampung boleh apa gak ya? Gak boleh. Ada rencana ibu di bawah sini? Ini kan tanggal 6, kan gak boleh dari Bandung gak boleh dari sini. Mungkin nanti kalau udah dibuka pasti kita ke Bandung. Pasti kita ke Bandung semuanya gitu. Jadi habis beres lebaran, baru kita kemas semua. Kang nyiapin baju kopel gak Kang sama keluarga atau gimana? Gimana? Nyiapin baju lebaran, dipakein khusus? Baju kopel gitu? Iya. Koko aja lah. Seadanya aja lah. Kan di lebaran ini kan gak harus baju baru ya kan? Tapi ahlak kita yang baru. Kepenting kan kita lebih ke depannya lebih dewasa, lebih bijak. Ya siapapun itulah gitu ya. Memaknai Ramadan yang berbeda gimana Kang? Berbeda. Tahun ini sama yang kemarin? Tahun kemarin juga berbeda ya. Saya berharap sih tahun depan ya kita gak berbeda lagi ya. Maksudnya ada mudik. Ini banyak-banyak cerita sih sebetulnya ya kan? Kayak curhatan supir-supir ya kan? Yang gak ada kerjaan dan yang lain-lain. Mereka harus gak bisa mencari nafkah. Ya sedih lah. Sedih dua tahun ini kita sebetulnya bersedih lah ya. Kalau kita mungkin ya Alhamdulillah masih bisa ada pekerjaan dan yang lain-lain. Tapi yang lainnya kasihan lah. Tradisi mungkin di keluarga? Gimana? Tradisi lebaran di rumah Kang Sule? Ya biasa sama kayak kalian. Sama. Kopor kan gitu. Ketupat. Terus kacang-kacangan. Ya kan? Pisang. Sama aja. Cuma kan kalau tradisinya itu yang dibiasakan dari dulu kan gitu. Salam-salaman antar tetangga gitu kan. Sekarang kan saat ini video call. Dari jauh-jauhan kan mengurangi kerumunan. Terus it juga mungkin masjid-masjid juga jaraknya udah mulai masih mulai diatur dan yang lain-lain kan gak boleh banyak-banyak. Mertanya gak ada sholat emang gak sih Kang? Apa? Kita lihat nanti kalau misalkan disana dibuka bisa ya kita pasti ke masjid. Tapi untuk pegawai sendiri ada THR gak sih Kang? Apa? Untuk pegawai-pegawai sendiri ada THR. Oh udah. Udah walaupun sedikit budget saya menurun tapi tetep lah sama karyawan ya. Tidak ada penurunan Kang? Gak ada. Gak ada. Tetep seperti itu. Gaji juga tetep. Ya Alhamdulillah masih ada tabungan lah saya pikir mungkin kedepannya juga. Walaupun menurun pasti akan naik lagi. Karena hidup itu pasangan. Ada turun ada naik ya kan. Ada Corona? Gak ada Corona nanti. Berarti juga apa ikut ngebahagiain karyawan Kang? Ya kalau untuk urusan bahagia kan bukan saya ngerasain ya kan. Mereka yang ngerasain. Kalau mereka bahagia ya Alhamdulillah. Kalau misalkan enggak ya itu terserah dari mereka. Yang penting kita punya tuntutan artinya mereka lah yang selalu membantu dalam kebersamaan. Nah itulah yang harus diberikan kepada mereka. Kan ada tradisi sungkeman gak Kang? Apa? Sungkeman gitu. Salaman biasa aja. Kalau dulu masih ada abah ya gitu kan. Biasa aja lah. Kalau untuk urusan sungkem itu kan tergantung dari hati kita. Walaupun kita sungkem secara sereatnya kelihatan sungkem. Tapi kalau hatinya nggak tulus kan buat apa. Yang penting tulus aja lah. Tapi ini kan identik dengan maaf-maafkan gitu. Mungkin di bulan ramadhan ini ingin memafkan siapa gitu. Nah ya semuanya mbak. Aduh mbak ini. Ini semua ingin memafkan siapa. Saya mah orangnya pemaaf. Ya kalau saya mah begini. Prinsip saya setiap tahun juga ya. Kalau saya prinsipnya minta maaf itu tidak harus lebaran mbak. Ya ketika kita punya kesalahan harus kita langsung minta maaf. Maaf memaafkan itu seharusnya setiap saat. Bukan kita nunggu lebaran. Habis lebaran terus kita bikin salah lagi. Terus kita mentang-mentang nanti ada maaf. Kalau menurut saya. Intinya untuk saat ini tuh saya bagaimana caranya memaafkan orang dan selalu minta maaf. Setiap saat kalau itu. Tapi target di ramadhan tahun ini ada yang udah tercapai belum? Mungkin misal ibadahnya meningkat gitu. Saya mah gak ada target. Karena ukuran ibadah itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jadi gak perlu kita kasih tahu ke publik juga ya kan. Saya juga gak mau tahu mbak ibadahnya kayak seperti apa kan. Urusan mbak sama Tuhan. Jadi gak ada target ibadah. Target mencari nafkah dan ini gak ada. Saya tuh berjalan aja mengalir seperti akhir. Masulnya ini suatu keberkahan juga gak maksudnya di ramadhan kali ini kan sudah ada yang selesai juga. Apapun itu semuanya juga berkah. Semuanya berkah. Tidak hanya di bulan ramadhan lah. Itu ya. Oke terima kasih buat semuanya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye. Bye. Bye.